Ratusan peserta dari perwakilan pelajar seluruh tingkat, termasuk perwakilan guru di Kota Palangkaraya, mengikuti sosialisasi pembelajaran berbasis teknologi atau program pembatik. Penyuluhan ini, termasuk pengendalan Ki Hajar STIM, diharapkan dapat melatih siswa untuk bisa mengerjakan proyek sains, teknologi, engineering, and mathematics. Ratusan peserta dari perwakilan pelajar seluruh tingkat, termasuk perwakilan guru di Kota Palangkaraya, mengikuti sosialisasi pembelajaran berbasis teknologi atau program pembatik, Senin 17 Juli. Di sini juga kembali dikenalkan Ki Hajar STIM, yakni program yang melatih siswa untuk bisa mengerjakan proyek sains, teknologi, matematika, serta penerapan ilmu dan teknologi. Nah, ini kami di dalamnya nanti mengajarkan, memberikan informasi, meliterasi guru-guru, bagaimana mereka menggunakan teknologi-teknologi digital itu ya, untuk inovasi-inovasi yang ada di pembelajaran, yang ada di sekolah, dengan harapan nanti pada ujungnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Melalui sosialisasi program ini, proses pendidikan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih baik, menarik, interaktif, dan menginspirasi peserta didik serta guru. Dari Pelangkar Raya Kelimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, Kuwartakan.